Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Bertemu kembali dengan Ustazah Roma Hari ini kita akan belajar bersama Silahkan disimak dengan baik Intro Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anak Bertemu kembali dengan Ustazah Roma Dalam pelajaran PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Sebelum memulai pelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelum masuk pada materi Ustazah ingin mengingatkan anak-anak Untuk tetap menerapkan 3M Apa itu 3M? Yang pertama mencuci tangan pakai sabun Kedua menggunakan masker saat beraktifitas Dan yang ketiga menjaga jarak Tetap di rumah apabila tidak mempunyai kepentingan yang mendesak ya Baik, hari ini kita akan belajar materi tema 5 pengalamanku Subtema 4 pengalaman yang berkesan Dengan materi gerakan keseimbangan Anak-anak dapat lihat pada layar Di sini Udin dan keluarganya Sedang berkumpul Mereka menceritakan pengalaman-pelangk Pengalaman yang tidak bisa mereka lupakan Sekarang Ustazah ingin bertanya Pengalaman apa yang berkesan saat berolahraga menurut anak-anak Anak-anak bisa ceritakan bersama ibu atau ayah di rumah ya Sebelum masuk pada materi Ustazah ingin menyampaikan kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini Yaitu 3.5 dan 4.5 Sedangkan Tujuan pembelajaran kita Yang pertama Setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini Anak-anak diharapkan dapat menjelaskan gerak keseimbangan dengan tepat Yang kedua Anak-anak juga diharapkan dapat melakukan gerakan keseimbangan dengan tepat Baik, kita masuk pada materi gerakan keseimbangan Di sini anak-anak lihat Siti dan teman-temannya sedang melakukan olahraga Mereka melakukan gerakan keseimbangan Siti mempunyai pengalaman yang mengesankan Di sekolah ada praktik senam lantai Salah satu praktik senam lantai yaitu melakukan gerakan keseimbangan Bapak guru mencontohkan terlebih dahulu Tetapi Siti belum bisa melakukannya dengan benar Siti sangat gelisah Lani dan Dayu melihat Siti gelisah Lani dan Dayu memberi semangat sampai Siti bisa melakukan gerakan keseimbangan Nah, sekarang ayo kita lakukan gerakan keseimbangan yang dilakukan oleh Siti ya Jangan lupa, sebelum berolahraga Lakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak cedera Di sini anak-anak sudah lihat Gambar Siti Siti akan melakukan gerakan keseimbangan Ayo lakukan gerakan keseimbangan Seperti yang dilakukan Siti Anak-anak harus berhati-hati dalam melakukan gerakan ini ya Minta pengawasan orang tua dalam melakukannya di rumah Berikut cara melakukan gerakan keseimbangan yang tepat Yang pertama Dimulai dengan berdiri Sikap menyamping arah gerakan Kedua Kedua kaki dibuka sedikit lebar Anak-anak bisa lihat gerakan yang dicontohkan oleh Siti ya Kedua tangan diangkat lurus ke atas Dan pandangan mata menghadap ke depan Setelah itu Jatuhkan badan ke samping kiri Karena tadi gerakan Siti Ke arah kiri Maka badan juga harus dijatuhkan ke samping kiri Letakkan telapak tangan kiri ke samping kiri Hitunglah 1 sampai 20 dengan posisi tersebut Usahakan anak-anak tetap menjaga keseimbangan saat berhitung ya Dan setelah melakukan hitungan ke 20 Anak-anak bisa kembali ke posisi berdiri Anak-anak juga dapat melakukannya Dengan mengarah kesebaliknya Yaitu kesebelah kanan dengan hitungan yang sama Kalau tadi anak-anak bertumpu Dengan kaki kiri dan tangan kiri Sekarang Anak-anak coba lakukan dengan kaki kanan dan tangan kanan ya Berikut adalah Cara melakukan gerakan ke samping Yang pertama Anak-anak berdiri dan membuka kaki ke arah kiri atau kanan Sesuai dengan gerakan anak-anak Lalu Angkat tangannya ke atas Dan jatuhkan badan ke samping kiri Apabila gerakannya ke arah kiri Gerakan keseimbangan ini Bertumpu pada salah satu tangan dan kaki kita Tangan dan kaki sebelah kiri Atau tangan dan kaki sebelah kanan Berikut adalah contoh Gerakan keseimbangan Sekian pembelajaran dari Ustada Semoga anak-anak dapat memahami materi yang Ustada sampaikan hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih dan selamat belajar Terima kasih